Intro Ruben dan keluarga memutuskan untuk menghilangkan nama Margatan di belakang nama Wenda karena takut akan berpengaruh buruk pada calon buah hati yang sedang dikandung tapi selidik punya selidik keputusan Ruben mengganti nama sang istri rupanya bermula dari sebuah kejadian berbunuh mistik beberapa waktu lalu Ruben mengaku berjumpa dengan seorang bapak-bapak yang tiba-tiba memberikan saran untuk merubah nama istri seperti inilah kisah mistis di balik peristiwa pergantian nama Wendatan menjadi Sarwenda yang diceritakan oleh Ruben pergantian nama ini sebenarnya ada kejadiannya jadi ketika saya di luar kota di pedalaman saya ditegor disapa sama bapak-bapak disapa sama bapak-bapak jadi saya lagi ngelangun Wenda sakit terus pertama dia negor saya nepok mas Ruben gitu nepok kayak orang biasa aja nepok kayak orang biasa mas Ruben ya Mbak Wendanya sakit ya iya pak gitu jangan bengok jangan ngelangun istrinya oh iya ini sebenarnya terus dia kayak gitu kalau saran saya sih ganti nama biasanya yang udah-udah tuh kalau ganti nama itu cocok karena saya kan juga Chinese Wenda Chinese jadi namanya Wenda yang sekarang yang kemarin itu ke saya itu istilah Chinese itu cion jadi gak cocok seandainya anak itu lahir pun mesti harus pilih ibunya yang bisa atau anaknya yang kita titipin gitu gitu gak boleh ini sebenarnya kisah aslinya ya akhirnya saya bilang oh iya ya pak kok bapak tau gitu iya saya meratin mas Ruben terus kok gitu oh iya ya terus saya ngelangun dia macam ganti nama siapa ya gitu saya gak gak ada kepikiran punya nama atau apapun gitu ya saya gak pernah kepikiran saya gak pernah terlintas dia pakai kursi roda saya tidak pernah terlintas Wenda ganti nama akhirnya saya bilang abis bapak-bapak itu ngomong saya diem aja ngelangun gitu tapi pas saya udah lihat lagi itu bapak-bapak udah gak ada abis bapak abis bapak Terima kasih.